Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa KRI Teluk Hading 538 dilaporkan terbakar di perairan Kepulauan Selayar, sekitar 8 mil arah utara Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba. Personil TNI Angkatan Laut, pos selayar sudah bergerak menuju Pelabuhan Permatata Selayar, guna melakukan koordinasi pertolongan. Kapal terbakar saat berlayar dari Jakarta menuju Papua. KRI Teluk Hading merupakan kapal ke-8 dari kapal perang jenis kapal pendarat kelas Teluk Gilimanuk milik TNI AL. Nama Teluk Hading diambil dari nama sebuah teluk di wilayah Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. KRI Teluk Hading bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan marinir TNI Angkatan Laut dan juga sebagai kapal pengangkut logistik. Dan untuk mengetahui informasi terkini kebakaran yang menimpa KRI Teluk Hading, kita sudah tersambung dengan Kepala UPP Pelabuhan Selayar, Bapak Basri. Selamat sore. Pak Basri, kondisi terkini untuk proses evakuasi kapal seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Selamat sore. Jadi kami dari UPP Pelabuhan Selayar bersama dengan pos Angkatan Laut, menghujuk ke Labuhan Pemak Basri untuk mengecek kondisi terkini dari Bersibah yang menimpa KRI Teluk Hading. Untuk kondisi saat ini, api apakah sudah berhasil dipadamkan, Pak? Atau kondisi kapal seperti apa? Bisa Bapak gambarkan? Untuk gambarannya itu, Bu, kita hanya menerima informasi. Jadi, menurut informasi yang kita terima saat ini, ABK dari KRI Teluk Hading sudah dievakuasi oleh kapal kargo KM Golem S. Ini artinya seluruh ABK dan seluruh penumpang kapal sudah berhasil selamat begitu, Pak? Iya, sementara dievakuasi sama KM Golem S itu, Bu. Baik, untuk kondisi para personel TNI Angkatan Laut saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada yang sempat terluka juga? Sementara belum kami dapat informasi, tapi menurut personel TNI Angkatan Laut yang ada di post layar, semuanya dalam keadaan selamat, Bu, itu. Baik, sejauh ini, Pak, penyebab kebakaran apakah sudah diketahui? Belum ada informasi, Bu. Masih dalam tahap penyelidikan, Bu. Baik, terima kasih, Bapak Basri, selaku Kepala UPP Pelabuhan Selayar, Sulawesi Selatan. Kita harapkan proses evakuasi cepat selesai di sana. Iya, terima kasih, Bu. Semoga cepat selesai itu yang kita harapkan semuanya. Baik, terima kasih.